salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi pada kesempatan ini kita akan bahas lagi beberapa router wireless dan juga modem router m4g sebelum kita distribusikan kepada pengguna atau kepada pelanggan ada baiknya kita sedikit mereview ini adalah router wireless dan juga modem-modem yang sering dipakai sering di order untuk pelanggan dan juga digunakan oleh monitor TV sendiri di beberapa titik usaha hotspot wifi digunakan oleh pelanggan langsung di di desa maupun di tempat-tempat yang mudah sinyal sebagai pengguna personal pengguna keluarga maupun pengguna untuk usaha hotspot Wi-Fi yang pertama yang ada di sekitar ini ini adalah modem Huawei E8372 dan modem ini colok ke adapter dan bisa digunakan ataupun sahabat bisa colok ke adapter charger mobil dan bisa langsung menggunakan Wi-Fi nya atau bisa menggunakan powerbank dengan aman dan ini sudah ada beberapa pengguna bahkan sudah puluhan pengguna menggunakan non-stop 24 jam di user keluarga antara 5 sampai 10 user bersamaan menggunakan modem E8372 dan ini mensupport by you paket 2mbps dan yang digunakan saat ini yang dilakukan uji untuk akan disampaikan ke pelanggan gunakan paket by you 2mbps dan on 24 jam digunakan untuk bermain game rata-rata 3 user bersamaan bahkan sampai lima user untuk game-game yang ringan Oke sahabat Huawei E8372 yang bisa on 24 jam dan dengan menggunakan adapter seperti ini tanpa beban yang yang berlebihan user 3-5 ini bisa 24 jam ini sudah digunakan oleh pengguna untuk ke voucheran menggunakan paket 2mbps dengan perhitungan jam karena tidak menggunakan kuota Oke sahabatir eh pengguna pertama yang sering di order untuk pengguna lokal disini yang kedua adalah TP-Link MR3020 MR3020 dengan partner yang sering di review kan yaitu Huawei E3372 partner E3372 terutama yang hailing dengan MR3020 ini penerimaan sinyalnya sangat jauh bahkan pernah di review kita menerima sinyal bebas hambatan lewat laut dengan tinggi betes kurang lebih 60 meter kita bisa tangkap menggunakan MR3020 ini dengan Huawei E3372 yang hailing jarak 24 km jadi sangat jauh 24 km tinggi betesnya nah 60 meter bisa kita tangkap dengan E3372 dan TP-Link MR3020 tanpa antena outdoor jadi Murni 3020 dan E3372 E3372 selain sebagai access point 3G 4G partner dengan modem bisa juga sebagai wireless internet internet service provider jadi sebagai repeater dan bisa memancarkan wifi tanpa menggunakan modem maka kita gunakan MR3020 sebagai extender atau repeater sangat work tombolnya ada di luar tinggal kita menggeser posisi sebagai router 3G 4G posisi sebagai access point atau posisi sebagai WISP atau XRank Extender oke sahabatir untuk pelanggan rumahan pelanggan keluarga menggunakan D-Link DWR920 sering kami rekomendasikan pengguna yang dibawah 10 user ini sangat cocok dengan D-Link DWR920 sahabat-sahabat yang hobi gamer D-Link DWR920 dan appnya sedikit DWR921 tapi agak mahal sering kami rekomendasikan DWR920 karena untuk gamer sangat cocok dengan sinyal 4G 3G yang sangat work sahabat itu kelebihannya untuk gaming sangat direkomendasikan untuk pengguna rumahan atau keluarga dibawah 10 user bersamaan pengguna rata-rata dalam usaha hotspot wifi juga antara 5 sampai 10 ini banyak yang menggunakan DWR920 pengguna rata-rata 5 sampai 10 user bersamaan dengan usaha hotspot wifi banyak yang menggunakan DWR920 khususnya customer atau pengguna untuk game nah anak yang game cocok dengan DWR920 dengan paket yang digunakan DWR920 juga menggunakan bisa menggunakan paket by you 2 mbps sehingga pilihan tergantung kepada sahabat jika usernya untuk game itu 3 sampai 5 dengan menggunakan paket 2 mbps sudah sangat work di DWR920 oke sahabat inilah D-Link DWR920 kelemahannya jika kita menggunakan antena outdoor maka sulit untuk kita pasangkan pigtailnya sehingga harus hati-hati karena bisa menyebabkan konektor dari D-Link D-Link DWR920 bisa patah atau bisa tidak match lagi dengan konektor pigtail itu kurangnya karena tempat konektornya masuk ke dalam tidak keluar seperti device-device yang lain akan tetapi untuk sinyal langsung sangat direkomendasikan terutama untuk game dan YouTube sahabat yang berikut adalah D-Link MR100 ada juga rekomen berikut adalah D-Link MR6400 menggunakan antena outdoor dengan D-Link MR100 juga sudah di video kan dengan jenis pigtail dan posisinya sangat work kemudian performanya juga semacam terasa ada posternya pada D-Link MR100 apalagi up-nya lagi D-Link MR6400 bagnya lebih up atau lebih tinggi dibandingkan dengan D-Link MR100 akan tetapi tidak berbeda jauh jika sahabat yang punya budget yang cukup untuk MR100 kiranya sudah cukup kelebihan dari D-Link MR100 ini penggunanya bisa lebih dari 10 pada pengguna realnya diantara 15-20 dengan sinyal yang bagus speed di atas 20-30 mbps untuk download maupun uploadnya dengan jumlah user bersamaan di D-Link MR100 bisa 15-20 user bersamaan jadi semua tergantung juga speed dari BTS sinyal dari BTS dengan speed atau kecepatannya Oke D-Link MR100 work dengan antena yang kami gunakan dalam uji coba adalah antena periodik dan juga antena grid lokal dan juga antena parabolik pernah di uji coba dengan single pigtail juga work dual pigtail juga akan tetapi single lebih dominan pada D-Link MR100 bisa juga menggunakan paket bayu 2 mbps jadi sangat worth it disini hanya karena tersedia ISP itu telekomsel saja sehingga diantara simorbid simbayu kartu sakti ini yang sering direkomendasikan untuk sahabat-sahabat yang ada di area sini Oke sahabat device yang akan disampaikan ke dari pelanggan juga saat ini permintaan pelanggan yang agak banyak yang pertama murah dan kecil ringan tapi performa yang luar biasa untuk kelompok pengguna antara 10-15 user yaitu TP-Link router wireless TP-Link Archer C54 ini support dual band 2,4 GHz dan 5 GHz sahabat ini adalah router wireless bukan router m4 GHz jadi dari Archer C54 ini membutuhkan sumber internet misalkan dari D-Link DW atau tabling MR100 atau jenis-jenis Orbit Orbit Pro Orbit Star 2 Star 3 bahkan Orbit Light dan juga Orbit yang lainnya membutuhkan sumber internet dari sana masuk lewat jalur One maupun LAN tergantung settingannya dan sudah bisa kita akses dual band walaupun sumber internetnya hanya single band TP-Link Archer 54 ini maka kita bisa mengakses WiFi dengan kecepatan dual band 2,4 GHz dan 5 GHz oke sahabat TP-Link Archer C54 ini sangat rekomendasi untuk sahabat yang punya budget yang terbatas sudah sangat worth it untuk kelompok kecil 10-15 user ini sangat worth walaupun speknya lebih dari 30 user bersamaan oke TP-Link Archer C54 untuk wireless router sahabat IR wireless router termurah yang kedua adalah adalah D-Link DIR 612 mempunyai colokan LAN yang banyak kemudian satuan kemudian hanya support 2,4 GHz namun menu pada D-Link DIR 612 ini sangat banyak termasuk bisa settingan untuk PPP-OE dan juga sebagai rank extender selain dari akses point yang kita akan gunakan kurangnya atau ribetnya di D-Link DIR 612 ini bagi sahabat yang pemula ini perlu settingan yang agak banyak baik sebagai rank extender sebagai akses point maupun settingan-settingan yang lain yang berhubungan dengan mikrotik misalkan ini membutuhkan settingan-settingan yang lebih khusus dibandingkan dengan TP-Link Archer C54 jadi untuk pemula perlu melihat tutorial sebelumnya untuk settingan-settingannya lebih praktis di TP-Link Archer C54 oke sahabat yang berikut yang juga sering kami rekomendasikan untuk pelanggan lokal di sini di samping murah kualitas WiFi nya juga tembus tembok yaitu TOTOLINK N300RH kekurangan dari TOTOLINK N300RH ini sering terjadi diskoneksi akan tetapi ini bisa diatasi dengan settingan-settingan khusus settingan-settingan yang spesifik seperti pada settingan TP-Link router wireless for 2,4 GHz dan ini router router wireless bukan router M4G membutuhkan sumber internet dari sumber lain seperti TP-Link MR100 ataupun Orbit ataupun D-Link dari DWR920 sumber internet masuk di sini dan akan memancarkan sebagai akses point dan pada TOTOLINK N300RH ini juga sebagai mode extender agar tetapi extender nya tidak terlalu maksimal fungsi akses point nya sangat maksimal bahkan bisa tembus tembok 3 bahkan sampai 4 dinding rumah dengan kualitas yang bagus dengan antena yang desibel nya besar dibandingkan dengan router wireless yang lain router wireless tembus tembok walaupun ini membutuhkan settingan karena kalau salah setting bisa terjadi putus koneksi untuk settingan-settingan N300RH ini sudah ada pada video sebelumnya oke sahabatir yang terakhir yang juga sering direkomendasikan buat sahabat-sahabat di lokal sini untuk pengguna rumahan pengguna keluarga bahkan pengguna personal yaitu tenda W15E tenda ini adalah tenda load balance yang bisa menggabungkan 2 ISP atau 2 router modem menjadi 1 sahabat ini juga langsung bisa memancarkan wifi dan bagusnya ini juga bisa mensupport 2,4 GHz dan 5 GHz jadi sebagai load balance sebagai juga wireless router tenda yang kita bisa setting 2,4 GHz wifi nya dan juga kita bisa setting 5 GHz untuk wifi nya kelemahan dari tenda ini jika digunakan banyak user dalam uji untuk reel nya 5 keatas untuk pengguna standar ini sudah mulai low tidak terlalu maksimal akan tetapi untuk pengguna kecil di bawah 5 user bahkan 3 user ini sangat berperforma baik oke tenda load balance yang juga langsung memancarkan wifi dengan support dual band 2,4 GHz dan 5 GHz oke sahabatir itulah beberapa router modem dan wireless router yang sering direkomendasikan dan sering digunakan untuk pelanggan-pelanggan lokal disini dan juga sering disampaikan dalam video-video sebelumnya semoga bermanfaat salam sukses buat sahabat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati